DPD Partai Gelora Kota Palopo menggelar Lomba Tangkap Bebek. Lomba ini dilaksanakan sebagai pesan perjuangan para pahlawan tanah lu. Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora Kota Palopo memeriahkan peringatan Hari Jadi Lu yang ke-755 dan Hari Perlawanan Rakyat Lu yang ke-77 dengan cara yang unik. Partai Gelora Palopo mengadakan Lomba Tangkap Bebek berhadiah Kegiatan itu berlangsung di Sungai Boting Palopo Minggu 22 Januari 2023. Puluhan masyarakat Palopo ramai berdatangan untuk mengikuti dan menyaksikan lomba tersebut. Terlihat masyarakat sangat menikmati hiburan rakyat yang dipersembahkan oleh pengurus partai ini. Ketua Gelora Palopo, Budi Sada mengatakan Gelora Palopo turut mengambil bagian untuk memperingati hari paling bersejarah itu. Selain itu, dia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi pesan kepada generasi muda Tanah Lu bahwa ada perjuangan luar biasa yang pernah dilakukan oleh para pahlawan di Tanah Lu. Ini dimaksudkan agar kita semua dan masyarakat Lu ini mengetahui bahwa dalam hal ini, kita generasi yang berikutnya ini adalah generasi penikmah. Oleh sebab itu, dengan kegiatan ini, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di Lu ini ada perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan dan pendahulu kita. Anak-anak kita, orang-orang tua kita yang ada di sini, anak muda kita, itu segera memberi tahu kepada dia, memberi pesan kepada mereka bahwa ada Hari Perlawanan Rakyat Lu ini yang diperingati pada tanggal 20 Januari. agar mereka tahu bahwa memang perjuangan orang-orang pendahulu kita, orang tua kita ini memang cukup luar biasa, sehingga hari ini kita menikmati kemerdekaan itu. Pesan saya, bagaimana apa yang sudah ditanamkan dan dicalankan oleh para pendahulu kita ini kita teruskan dan kita konsisten bahwa Tanah Lu ini memang hal yang betul subur dan bagaimana kita menggarap dan kita memaksimalkan potensi yang ada di Tanah Lu. Sementara itu, salah satu peserta mengaku terhibur dan berterima kasih kepada pihak Manitia atas terselenggaranya lomba ini. Jadi acara pada hari ini sangat seru, terima kasih kepada yang menyelenggarakan, mungkin ke depannya harus ada lagi. Perasaannya tangkap bebek dan dapat hadiah mungkin? Cukup senang juga karena ada hanya acara di kampung kita, jadi cukup terhibur. Cukup terhibur ya? Dari Kota Palopo, jurnalis Koran Seruya, Aswan Asanuddin melaporkan.